Pada intinya, figur itu nggak diganti sama sekali. Karena kenapa? Karena kita pikirin juga dari si Bocelin ini gimana dia terluka atau nggak. Terus gimana dia trauma, takut gitu segala macem atau gimana. Kayak gitu, Kak. Hola, netizen yang tercinta. Viral di media sosial, sebuah action figur ironman terjatuh hingga pecahsat dipajang di etalase toko. Action figur ironman tersebut diketahui pecah lantaran tidak sengaja dijatuhkan oleh seorang anak pengunjung. Akibatnya, action figur ironman seharga puluhan juta itu berserakan di atas lantai dengan kondisi tidak utuh. Diketahui, peristiwa ini terjadi pada Sabtu 30 Desember 2023 di toko ikonik yang terletak di Plaza Ambarukma, Jogja. Setelah kejadian itu, orang tua anak tersebut bahkan gemeteran lantaran insiden itu. Seorang karyawan toko dengan gesit berupaya membersihkan dan mengumpulkan pecahan tersebut ke suatu tempat. Dalam video yang beredar, terdengar pula suara tangisan seorang anak yang diduga anak yang menjatuhkan action figur itu. Anak dari pengunjung tersebut tampaknya takut akibat insiden itu. Harga action figur tersebut diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Apalagi, action figur tersebut merupakan produk orisinal. Selanjutnya, ayah dari anak pengunjung yang menjatuhkan action figur tersebut diketahui gemetar setelah kejadian itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gila! Figur Iron Man bernilai puluhan juta. Hancur! Jadi gini, ada sebuah cafe yang memiliki figur Iron Man. Nah, itu figurnya itu hancur sama bocil. Iya, sama bocil. Nah, kalau dilihat sih emang figurnya itu nggak dipakaiin kaca ya. Nggak dikasih pelindung dan dia kosong gitu ngelos gitu. Nah, kemungkinan itu emang bisa jatuh ya sama bocil. Mungkin main-main bocilnya. Iya, tapi kalau dilihat itu tuh sebenarnya ada tulisan do not touch. Dan bentuk figurnya itu nggak terlalu di pinggir. Dan dia tuh agak ke dalam. Berarti kan si bocilnya ini nih manjat-manjat kali ya. Atau ngambil-ngambil atau megang-megang gitu. Sampai jatuh. Nah, nih nih. Kalau lu lihat nih ya. Nih tuh dia posisi figurnya agak ke dalam dan ada tulisan do not touch. Ya, gimana ya? Kok bisa sih bocil-bocil sampai naik-naik agak naik situ terus ngejatuhin dan ngerusakin gitu ha? Nah, akhirnya setelah berdiskusi ya dari pihak keluarga ya si bocil ini sama pihak kafe ya udah ketemu jalur kekeluargaan. Pada intinya, figur itu nggak diganti sama sekali. Karena kenapa? Karena kita pikirin juga dari si bocil ini nih. Gimana dia terluka atau enggak. Terus apa gimana dia trauma, takut gitu segala macem. Atau gimana kayak gitu kan. Ya, setelah begitu ya udah. Selesai aja masalahnya udah kayak gitu. Tapi, yang jadi plot twist-nya adalah si pihak ortunya ini kan banyak nih ya beberapa netizen yang ada di dua kubu. Kubu yang menyayangkan figurnya sama ada kubu yang ibarat kata mebelah lah si bocil ini tuh yang namanya masih botnya segala macem atau kayak gimana gitu kan. Nah, ini kita bahas dari si kubu yang sedih lah figur itu hancur. Banyak kan yang nyerang ke si apapun sosmednya si orang tua tersebut. Nah, dari kubu itu bilang, ah nggak bener nih orang tuanya nih. Masa anaknya lalai, nggak dijagain. Masa kayak gini sih harus tanggung jawab si kafe segala macem sampai ada yang ngebacot. Berarti kalau anaknya mampir ke ibox terus jatohin iPhone, ya dia nggak ganti dong walaupun rusak gitu. Contoh ya. Pokoknya pedes lah. Akhirnya dibales lah sama si orang tua. Cuman ya kalau lu liat agak gimana gitu. Agak blunder gitu. Udah diladenin, diladenin sama si orang tuanya itu. Cuman keliatannya dari tweet-tweetnya ya agak gimana gitu. Agak self-defense gitu. Harusnya kan ya minta maaf gitu. Emang mungkin ada beberapa tweetnya minta maaf cuman kayak dia kayak tetep nyalahin, nyalahin, nyalahin kayak gitulah. Nah, teaser makin banyak kesel kan. Akhirnya yaudah intinya sih. Gue juga nggak tau sekarang sampai gimana tuh kasusnya. Pada intinya, pada intinya nih lu ya baik-baik lah kalau misalkan itu ada barang walaupun nggak ada kacanya segala macem. Mungkin dia nggak masang kaca ada suatu alasan ya. Karena kayaknya di figur-figur lain biasanya kan dipasang kaca mungkin bahannya gitu. Atau nggak terlalu detail kalau misalkan ditutupin kaca. Jadi ada suatu alasan lah yang punya figur kenapa masangnya kayak gitu dan agak ke dalam gitu kayak gitu. Dan buat lelupa ada yang punya ada yang punya anak, ya coba diawasin ya. Biar kayak gini tuh nggak kejadian lagi kayak gitu sih. Intinya itu aja sih. Selamat tahun baru, pergantian tahun, drama baru lagi. Iya gue paham banget. Ibu bapaknya katanya udah mau ganti itu action figurnya. Tapi ini kayaknya udah kebiasaan ya di Indonesia Raya nih. Anak pergi ke mall, lari-lari sana-sini, emang bapaknya nggak tau di mana. Ini ada sebuah cerita ya. Jadi waktu itu ada seorang anak perempuan, umurnya kayaknya masih 3 tahun, belum 5 tahun. Dia tuh pengen naik eskalator. Lah gue kayak, eh dek jangan deh sini sama tante. Gue bilang kayak gitu ya kan. Terus gue nanya, mamahnya mana dek? Dia masih haeho, haeho kan. Tiba-tiba ada ibu-ibu nyamperin gue, nggak apa-apa mbak ini anak saya. Terus gue bilang, oh iya bu, ini tadi anaknya mau naik eskalator. Lu tau ibunya kayak gimana? Langsung, udah-udah udah dibilangin, jangan bahaya-bahaya. Diam aja di situ. Eh, gimana ceritanya? Anak 3 tahun disuruh diem-diem aja bu. Dia jagain. Apalagi ya, di mall-mall tuh ada toko kayak Miniso, Cindy, Yayang. Yang ibarat kata, dalamnya tuh barang-barang pecah belah semua. Dan nggak jarang gue masuk ke toko tersebut, ada bocil lagi pada lari-lari. Gue nggak tau tuh emang bapaknya di mana. Yang namanya Miniso, Yayang gitu-gitu kan barang-barangnya ditaro di etalase gitu ya kan. Kalau kesenggol dikit ya semuanya jatuh, Shay. Hebo udah tuh, nanti orang tuanya bukannya minta maaf atau gimana-gimana, malah sibuk menyalahkan anaknya. Makanya anaknya lu pegang! Gue punya saudara ya, saudara gue nih cowok. Udah punya anak dua. Dia nih sadar diri, setiap diajak ke mall dia nggak mau. Dia bilang, bininya tuh nggak terlalu telaten ngurusin anak. Jadi misalkan bininya diajak jalan keluar, ya dia ngobrol sama orang. Anaknya ngalungi dulu kemana yang nggak tau. Jadi dia sadar diri nih. Kalau misalkan pergi ke mall, udah pasti dia megang anaknya sendiri. Masalahnya anaknya ada dua, anaknya pada aktif. Jadi dia sadar diri, mendingan gue nggak usah ke mall deh. Kayak begitu. Ini sih pemikiran gue aja ya, harusnya di mall tuh ada peraturan gitu loh, anak bocil dilarang lari-lari. Karena lu tau apa? Banyak kejadian di mall, bocil lari-lari, nabrak orang bawa minuman, minumannya jatuh. Dan emaknya cuman ngejar-ngejar bilang, ya maaf ya pak, ya maaf ya pak. Langsung pergi. Pergi gitu loh, pergi aja. Jadi kan kita yang dirugikan ya, yang OB-OBnya juga pada dirugikan, harus bubersih dan lain sebagainya. Dan belum juga kita beli minuman, bisa jadi kita beli minuman yang rada mahal. Jadinya nggak jadi minum gitu loh. Kan sebel ya. Terus ada lagi nih kejadian, ada anak bocil pergi ke toko roti. Lu tau kan kayak bread life, bread talk, yang rotinya tuh kayak kita ambil-ambil sendiri. Dan itu roti udah dicemek-cemek sama dia, dipegang-pegang. Terus emaknya kayak, eh cuman pegang-pegang, balikin. Balikin tuh. Padahal udah dipegang-pegang sama tangannya. Kita nggak tau itu anak abis megang sampah, abis garuk-garuk celengan, dan lain sebagainya. Kita nggak tau. Malah lu balikin, orang juga jadi goli. Ada lagi yang misalkan, anak-anak pergi ke farmer market, ke Indomaret, dan lain sebagainya. Lihat-lihat susu. Susu kan ada sedotannya ya. Diambil tuh, dicopot sedotannya sama dia. Tuh emaknya, ngomong, jangan lepas-lepas sedotan, blablabla. Dibalikin lagi. Lu beli! Beli tuh roti, beli tuh susu, tanggung jawab. Jangan cuman marah-marah. Lu megang anak lu kagak, tanggung jawab juga kagak mau. Gue paham banget. Namanya juga anak kecil ya. Anak kecil masih polos, nggak ngerti apa-apa. Makanya yang harus mengarahkan tuh siapa? Orang tuanya. Orang tuanya itu ketika bawa anak kecil keluar, tugasnya adalah menjaga anaknya. Gue paham. Lu pergi ke mall tuh mau healing lah, mau apalah. Tapi lu tetep punya tanggung jawab, say. Dari awal lu planning mau punya anak, ya lu harus tau tanggung jawab lu sama anak lu. Kalau emang nggak mau ribet, anak lu kasih suster. Kalau masih ngerawat sendiri, ya itu resikonya. Sub indo by broth3rmax